Intro Ini baru ruangan luar Oh ini baru di luar Baru di luar Silahkan saya masuk udah langsung prepet Oh Belum ya Jadi kalo misalkan kita lagi ya tengah malem Males ke bawah Kita bisa makan disini Ada pantry kecilnya Ada pantry juga Ada pantry lagi Nah sekarang aku mau ngajakin ke tempat yang Aling super private Iya Yaitu walking closet aku Waduh Dan belum pernah ada yang masuk disitu Belum pernah ada yang masuk disitu Belum Berarti kita yang orang pertama yang masuk Banget Karena ini adalah seorang passion kurator Cepet apa? Iya Apa itu? Ya gak Saya juga gak paham Kau yang paham nanya dong Itu mau nanya nih gitu Oke Itu apa sih Kak Iya Aku tuh punya profesi Setiap perjalanan aku Terutama ke Eropa Aku ke Eropa tuh sekitar 2 atau 3 bulan sekali Aku itu selalu hunting barang-barang yang rare Dari setiap brand-brand besar Jadi itu yang aku bawa kesini Untuk aku persembahkan di butik aku Untuk VIP VIP Eh Marcel apa? Asal lo tau ya Kak Reni nih punya VIP VIP member semua brand Semua brand Semua brand In Paris In Paris In Paris Bahkan tadi malem aku sebenernya Harusnya ada di opening belman store Di San Onore Waduh Sekarang aku gak datang Demi ini Kak Demi ini Wow Wow Saya juga harusnya di Milan Kak Eh Tapi saya disini Oh gitu Demi Takut miskin lagi saya Saya kerja lagi Uang saya udah abis kemarin Kak Ini dia wanropaku Sabar Tenang Takut nih Tekanan darahnya nih Kenapa nangis Kenapa nangis Kenapa nangis Yang keliat ke belakang ya Buat Boleh kalo lama disini Iya bener Beneran nangis Beneran nangis Yah Allah Kenapa nangis Yang keliat ke belakang ya Yang keliat ke belakang dia muter nina gue udah nangis boleh buka gak kakak ini kak karena kamu udah nangis boleh boleh buka apa aja boleh bilang bismillah dulu boleh bismillah dulu buka ini lain daripada yang lain iya iya gue tau halo guys halo guys kali ini aku mau nge-review dia iya tasnya gak pernah aku pegang ini sumur hidup aku ya ini baru pertama kali aku ini ya gua pegang coba gucci buh udah kalo menurut aduh gucci nah gucci ini behind storynya adalah cuma 600 di dunia 600 dan aku bisa dapet ini sebelum itu launching jadi ini yang ada hubungannya sama fashion sebelum launching iya dia udah kasih tau nih mohon maaf nih karya ini ini kita mau bikinin 600 doang iya iya gua mau cek ya iya ukurannya 20 betul ini kali 15 iya 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 yang susah kakak dapetin karennya? yang paling susah sebenernya yang paling keren saat ini tuh yang ini oh kulit kerokok dong? iya ini yang namanya soblek kayaknya penyuka udah pada tau kalo soblek itu susah tidak pernah dan kedua yang susah itu yang ini iya kak dan satu lagi yang pasti ini lah yang pasti itu kerokok juga kak? itu yang paling susah kak? himalayan ya nah kalo tas yang sering dipake yang mana kak? yang paling sering dipake sebenernya malah yang biasa aja yang muat banyak iya kan? salah satu nya ini ada disini nih ini baru keluar kira-kira 5 hari yang lalu dan kakak udah dapet baru keluar 5 hari yang lalu kakak udah dapet? ini apa namanya kak? ini Fendi Exversace oh Fendi Exversace jadi kolaborasi kolaborasi betul dia collab? yes kakak udah dapet? udah dapet oh wow di luar tenalar nih kalo begini nih belum kita lanjut nih oke ini tempat dipake, pernah dipake buat duduk gak? enggak iya kita duduknya sekali-kali ayam beri karpet tapi dipake buka karpetnya aja namanya Reni iya nih kabar cuma gue nge-pain sama dia lah lu nge-pain sama kakak angkat gue kan? emang follow iya toy iya 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 aku udah follow ha gue udah follow tuh kamu liat nih pull paper kamu hrrrr nih kak aku tutup nih aku tutup nih buka kamu lagi kamu lagi kak kak kalo masuk ke toko staffnya gimana sih kak? kayak real re-nya gitu Oke jadi kalo di Paris, di setiap store, kita biasa udah punya temen deket disana yang memang udah handle kita Jadi mau sepanjang apapun queue nya, kita pasti lewat pintu belakang, pintu VIP Aku pengen tanya, berarti ketika mereka menisahkan Paris Fashion Week nih, Balmain, Booth Balen gitu-gitu Kamu diundang juga? Diundang, ya kayak aku bilang tadi malem, sebenarnya lebih ke opening sih Karena Paris Fashion Week, sebenarnya untuk VIP nya aja udah susah banget dapet ya Karena mereka sejak covid tuh ngurangin, jadi lebih kepada selebriti dunia gitu Kak, udah yuk kak, saya udah ga kuat, yuk, nih saya udah mau sek-segan lagi, di baris jangan Makasih ini, biasanya ada sepatu Hah, biasanya banyak Saya mau mau nge bahan, cuma ga ada nomor dua Loh, masih kondelan Di butik, banyak Oh di butik ya, berarti abis ini kita ke butik ya? Emang ke butik Kok ke butik? Kita mampu profesional Kuset! Udah yuk! Jualan! 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 Udah ayo! Iya sedikit lagi kok Sedikit lagi! Sub indo by broth3rmax